Assalamualaikum sahabat arsi islami, kali ini kita akan membahas kisah kalipah islam Sultan Usmania Muhammad Al-Fatih, siapa yang tidak kenal beliau? Mari kita bahas sedikit perbedaan politik dalam islam Politik sudah ada pada zaman dahulu dalam sejarah islam atau disebut kilapa islam Setelah Rasulullah s.a.w meninggal, awalnya dibentuk kilapa Silahkan disimak ulasannya Bagaimana? Sudah cukup jelas? Mari kita lanjutkan Mungkin sudah tidak asing jika melihat hal seperti ini Demi meraih segala kemudahan dan kekuasaan Hal tersebut dianggap biasa Maka ingatlah Jika segala sesuatu ditanam dengan niat yang baik Maka akan menghasilkan suatu kebaikan Begitu juga sebaliknya Jika ditanam keburukan Maka akan menghasilkan keburukan Dan tinggal menunggu Kehancuran Wahai orang-orang yang beriman Janganlah kamu menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin Selain dari orang-orang mu'min Apakah kamu ingin memberi alasan yang jelas bagi Allah s.w.t Untuk menghukum Bishai Tentu saja yang memiliki ilmu agama dan kompeten Dan tidak cukup hanya pandai bergaya Apalagi hanya pandai bicara tanpa ada realita Kami sudah cukup sabar Dan kami sudah cukup bosan Mendengar ocehan-ocehan Serta janji-janji yang hanya cuma cerita Mau dibawa kemanakah kita Begini akibatnya jika memilih seorang pemimpin yang tidak memiliki ilmu agama Inilah salah satu pemimpin terbaik khilafah Seorang sultan yang sempat dipandang sebelah mata Hingga pada akhirnya beliau berkuasa Dan menjadi sosok yang disegani oleh musuhnya Khususnya kaum Yahudi dan Nasrani pada masa beliau memimpin Berikut riwayatnya Mehmed II Turki Usmaniyah Atau yang biasa disebut Muhammad Al-Fati Beliau dikenal sebagai seorang pemimpin yang cakep dan mempunyai kepakaran dalam bidang kemiliteran Ilmu pengetahuan, matematika, dan menguasai enam bahasa saat berumur 21 tahun Muhammad Al-Fati mempunyai mimpi untuk meneruskan perjuangan ayahnya Untuk menaklukkan Konstantinopel yang gagal dikuasai pada saat itu Beliau memulai perjuangannya dari masa itu dengan gigi Untuk mematahkan segala bentuk keraguan padanya Usianya yang masih muda dan minim pengalaman dalam bertempur Hingga waktunya tiba untuk meraih impiannya Tapi ternyata masih belum cukup apa yang telah beliau persiapkan Dan pada saat itu beliau menelan kekalahan yang membuatnya terpuruk Seakan semuanya mustahil untuk diwujudkan Beliau dalam kondisi terpuruk Datanglah guru semasa kecilnya Yang memberikan petua dan beliau kembali mempunyai semangat setelah minta petunjuk kepada Allah SWT Muncullah strategi bertempur yang tidak terpikirkan oleh siapapun Beliau meminta seluruh perahunya untuk menaiki jalur pegunungan Karena jarur laut sudah dipelukade musuh Tanpa pikir panjang semua pasukan dan panglima perangnya Langsung menjalankan instruksinya Lalu dikerahkan gajah-gajah juga pasukannya Untuk menarik kapal-kapal tempurnya dialihkan semua ke pegunungan Akankah impiannya terwujud? Beliau yakin disana akan ada harapan Mari kita lanjutkan Pada malam hari sampai pagi akhirnya terkepunglah musuh Dan sudah tidak bisa lagi melakukan perlawanan Hingga akhirnya musuhnya menyerah Setiap kerja keras tidak akan pernah menghianati hasil Pada saat itu musuh sedang berpesta kemenangan Mereka kira Sultan sudah kalah Dan berakhirlah kekuasaan Konstantinopel Di tangan Muhammad Al-Fatih Yakinlah pada kemampuan diri sendiri Dan yakinlah pada sang maha pencipta Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Beliau pun memimpin dengan bijak sesuai syariat Islam Dan penduduk Konstantinopel diperbolehkan tinggal Juga diberikan kebebasan untuk menentukan agama sesuai kepercayaannya Begitulah pemimpin dalam Islam Sikap adil beliau membuat rakyatnya semakin kagum Juga dicintainya sebagai pemimpin yang tegas dan bijaksana Hingga musuhnya pun tunduk Dan beliau dijuluki sebagai sang penaklu Inilah penerusnya Mr. Reza Khayyut El-Jokan Sosok pemimpin panutan di Jaman Sekar Masa kejayaan Usmania Turki hingga sekarang Waktu akan terus berlalu Sejarah akan terus hidup Seiring waktu berjalan dan tidak akan pernah usang Sampai kapanpun Pahlawan akan tetap dikenang Begitupun sebaliknya Maka kebaikan akan terus hidup lebih berwarna Sebagai bukti harapan itu ada Dan keburukan serta kejaliman akan pula ada hingga akhir dunia Dimanakah kita? Apakah kita hidup dalam kebaikan dan mati dalam kenangan indah? Ataukah hidup dalam keburukan dan mati dalam kegelapan? Tentukan hidup kita sekarang Jangan sampai menyesal Jadikan buku itu sebagai cerita indah hidup kita Jangan hanya menjadi buku usang Tanpa adanya cerita indah dan goresan tinta hitam disana Sekian ulasannya Sampai jumpa pada kisah inspiratif lainnya Semoga ulasan video tersebut Menjadi inspirasi islami Dan semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh